Hello Parents Gatal-gatal yang terjadi pada kulit sepertinya pernah dirasakan oleh setiap orang ya parents, termasuk anak-anak. Kondisi gatal pada kulit dapat disebabkan oleh banyak hal, namun yang paling sering ialah disebabkan oleh infeksi jamur. Namun banyak orang yang tidak sadar, termasuk anak-anak, bahwa infeksi jamur tersebut disebabkan oleh ulahnya sendiri, bahkan kebiasaan buruknya sendiri karena belum bisa menjaga kebersihan tubuhnya dengan baik. Nah pada edisi kali ini, dunia parenting akan membahas beberapa kebiasaan buruk anak yang menyebabkan kulitnya menjadi gatal-gatal. Yuk kita bahas parents. Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia parenting semakin semangat, menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, malas dan tidak berganti pakaian saat berkeringat. Suhu yang panas serta cuaca yang terik ditambah aktivitas yang tak henti-hentinya menyebabkan anak menjadi mudah berkeringat. Pakaian si kecil yang tadinya kering dan harum berubah menjadi basah dan lembab. Jika tidak segera diganti, pakaian yang lembab dan basah tersebut dapat menyebabkan anak menjadi gatal akibat infeksi jamur. Karena kulit yang lembab adalah tempat istimewa bagi jamur untuk berkembang biak. Jika baju, celana, atau bahkan kaos kaki anak basah karena berkeringat, segera gantikan mereka pakaian salin ya parents, agar tubuhnya menjadi tidak gatal-gatal. Dua, jarang membersihkan diri atau mandi. Beberapa orang tua memang memiliki tantangannya sendiri saat meminta anak untuk mandi. Tapi hal ini jangan dijadikan alasan untuk membiarkan si kecil menjadi tidak mandi. Mandi memiliki manfaat untuk membilas sel-sel kulit mati di permukaan kulit yang merupakan makanan istimewa bagi jamur dan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Jika anak jarang mandi, maka akan menyebabkan kulitnya menjadi gatal, iritasi, bahkan meradang. Oleh karenanya, ajarkan anak untuk mandi dua kali sehari. Tiga, terlalu sering menggunakan pakaian yang ketat. Saat ini hadir beragam pakaian anak dengan bentuk dan model yang lucu. Salah satunya adalah model celana ketat seperti lejing. Namun ternyata, pakaian yang terlalu ketat dapat memicu pertumbuhan jamur yang dapat menyebabkan kulit anak menjadi gatal. Menggunakan pakaian ketat akan membuat kulit anak akan sulit bernafas karena kurangnya oksigen. Selain itu, lipatan-lipatan kulit akan menyimpan banyak keringat dan sulit menguap karena terhalang oleh pakaian ketat. Bila terus digunakan dan dalam waktu yang lama, hal ini akan memicu pertumbuhan jamur dan membuat kulit menjadi terinfeksi. 4. Tidak menggunakan alas kaki di permukaan yang basah Tidak menggunakan alas kaki di permukaan yang basah seperti setelah selesai berenang atau sengaja bermain becek dapat menyebabkan kulit anak menjadi gatal. Hal itu dikarenakan permukaan yang basah tersebut dapat terkontaminasi oleh jamur ataupun bakteri yang dapat menginfeksi kulit anak. Jadi, pastikan anak tidak bertelanjang kaki saat melewati permukaan yang basah ya, parents. Nah, itu dia, parents. Beberapa kebiasaan yang dapat menyebabkan kulit anak menjadi gatal. Semoga informasi ini bermanfaat ya, parents. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.